Kemudian uji coba trek kereta api bandara Yogyakarta International Airport di Klonprogo sudah sukses dilakukan. Uji coba ini menggunakan kereta rail diesel atau kar bandara yang nantinya akan difungsikan untuk membawa penumpang dari dan ke Yogyakarta International Airport. Pelaksanaan uji coba bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari jalur rail pada titik-titik kritis ataupun titik lengkung yang dilewati serta kecepatan optimal kereta angkutan. Dalam uji coba perdana ini lokomotif dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 40 km per jam dan untuk kecepatan kereta rail diesel berdasarkan catatan ada di kisaran 40 sampai dengan 60 km per jam. Kemudian dalam uji coba masih satu trek yang digunakan yakni di jalur hilir yang telah 100% tersambung sedangkan untuk jalur hulu sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. Dan menurut pelaksanaan proyek jalur hulu sampai saat ini masih menyisakan sebanyak 120 titik yang belum dilas dan akan segera selesai dalam beberapa hari ke depan.